Sebuah kisah yang diambil dari kitab Mahabharata menceritakan 5 tokoh legenda yang terangkum dalam Asal Muasa Pandawa dan Kurawa Musim ketiga Salam bahagia pendengar Radio Motion yang berbudaya Semoga Anda semua dalam keadaan yang sangat baik Mari kita lanjutkan kisah epik yang diambil dari kitab Mahabharata ini Pasukan Dewa berhasil dipukul mundur oleh prajurit-prajurit Gilingwesi yang semuanya adalah raksasa-raksasa pilihan Setelah mengawal pasukan para Dewa mundur, Batara Bayu langsung kembali ke Suralaya Istana Kayangan para Dewa untuk melapor kepada Batara Guru Batara Guru, maafkan aku Pasukan raksasa Gilingwesi terlalu kuat, kami tidak bisa menghentikan mereka Ya, 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 aku tahu Batara Guru memutar otak bagaimana cara menghentikan pasukan raksasa Gilingwesi Para Dewa pun mengadakan meeting besar Batara Bayu, Batara Narada, Batara Surya, dan semua Dewa yang ada di Suralaya Berembuk bagaimana cara menghadapi pasukan raksasa Gilingwesi Dipipin oleh Batara Guru sambil menunggu hasil meeting Mari kita lihat Asal-muasal pertempuran para Dewa dengan pasukan Gilingwesi ini Alkisah, Raja Kerajaan Gilingwesi, Prabu Naga Percona sedang melakukan sidak ke pusat kota kerajaan Dikawal oleh patihnya yang setia, patih Sekipu, Prabu Naga Percona mengunjungi taman kota terbesar di Gilingwesi Patih Sekipu Saya, Prabu Sudah berapa lama kamu menjadi patihku? Cukup lama, Prabu Berpuluh-puluh tahun Pernah kamu lihat aku bersanding dengan perempuan? Hah? Maksudnya, Prabu? G... 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 Oh, bukan itu Oh, Alhamdulillah Jadi, ada apa, Prabu? Dari dulu, aku naksir banget sama Dewi Suprabah, Patih Hah? Dewi Suprabah, tidak dari paling cantik di Suralaya itu, Prabu? Ya, abis Siapa lagi? Oh, kalau itu mah Saya juga naksir, Prabu Ah, kamu nih Tapi, aku gak tahu gimana caranya mengutarakan isi hatiku kepada Dewi Suprabah, Patih Eh, Prabu-Prabu, saya kenal seorang Emban, Prabu Namanya Emban Sekarlaras Oke lah, telepon dia sekarang, suruh ke istana Sekarang juga loh, Patih Siap, Prabu Pati Sekipu langsung menelpon Emban Sekarlaras dan memintanya untuk datang ke istana Emban Sekarlaras bukan sembarang Emban Emban Sekarlaras adalah seorang wanita sosialite yang sangat terkenal Dari tukang sayur sampai presiden mengenalnya Setiap bulan pasti tampil di majalah-majalah terkenal More Magazine, InStyle Magazine, sampai National Geographic Magazine Dandanan gak terlalu menor Hanya bedak tipis, blush on, dan sapuan tipis lipstick warna merah jambu Membuat bibir Emban Sekarlaras semakin seksi Eh, Sekar, apa kabar? Eh, Patih Sekipu Kamu masih sama saja seperti yang gue Senang bercanda, tapi tetap seksi Ah, Patih Sekipu bisa saja Mari, mari aku perkenalkan dengan Prabu Naga Percona ya Patih Sekipu langsung mengantar Emban Sekarlaras menuju pendopo istana untuk diperkenalkan Prabu Naga Percona Prabu, ini dia yang namanya Emban Sekarlaras Saya Prabu, panggil saja Sekar Ah, ternyata kamu lebih cantik dari yang saya bayangkan Sekar Terima kasih Prabu Ada apa gerangan saya dipanggil ke istana? Hmm, apakah saya melakukan kesalahan? Tidak, tidak, tidak Justru saya yang mau minta tolong sama kamu Sekar Oh, monggo-monggo Prabu Silahkan mau minta tolong apa ya Prabu Naga Percona menceritakan keinginan hatinya untuk menggebek Dewi Supraba Emban Sekarlaras mendengarkan dengan seksama sambil berpikir Bagaimana ia akan menyampaikan pesan ini ke Suralaya Baiklah Prabu Saya akan coba sebisa saya Prabu ya Terima kasih Sekar Jika berhasil, apapun yang kamu inginkan akan aku kabulkan Asik Aku akan penuhi, tapi kalau berhasil loh ya Itu aku mau Oh iya, tas Hermes Birkin yang didesain sama Ginza Tanaka itu Setelah berpamitan dengan Prabu Naga Percona dan juga Pati Sekipu Emban Sekarlaras langsung pergi menuju Suralaya Dengan menggunakan mobilnya yang canggih banget Kemudian di pusat kendali radar Suralaya Komandan, komandan Ada benda tak dikenal menuju ke sini Hmm, kayak sebuah mobil Cepat, hubungi mobil itu Siap komandan Di sini pusat kendali radar Suralaya Tolong identifikasi pengandara Anda memasuki daerah larangan terbang Suralaya Identifikasi atau kami tembak Oh halo pusat kendali Saya Sekarlaras dari Giliwesi Mohon izin untuk mendarat di perbatasan Gitu ganti Gimana komandan? Hmm, biar saya yang bicara Sekarlaras, di sini komandan pusat kendali radar Suralaya Mohon jelaskan maksud dan tujuan Anda menuju Suralaya ganti Selamat siang komandan Saya datang ke Suralaya untuk menyampaikan sesuatu kepada Batara Guru Gitu ganti Oke, tolong daratkan kendaraan Anda di kantor imigrasi perbatasan Suralaya Ganti Oke, over and out Sekarlaras kemudian langsung menuju kantor imigrasi perbatasan Suralaya Dan ia langsung diterima oleh komandan Mohon paspor Anda Oh, sebentar Ini komandan Terima kasih Setelah mengecek paspor Sekarlaras Komandan langsung menghubungi atasannya Dan ia pun menghubungi atasan-atasannya lagi Kemudian atasannya lagi itu langsung menghubungi Batara Guru Eh panjang ya Batara Guru yang mendengar ada Mban Sekarlaras di kantor imigrasi Langsung menghubungi para dewa lainnya ke ruang meeting Saudara-saudaraku para dewa Saat ini di kantor imigrasi ada seorang perempuan dari Giling Wesi yang bernama Sekarlaras Hmm, iya iya Sepertinya saya pernah mendengar nama itu Betul Saya juga kenal dengan nama itu Ya, ia adalah seorang Mban dari Giling Wesi yang sangat terkenal Ia bukan Mban sembarangan Pergaulannya sangat luas dan ilmunya juga tinggi Lalu, apa yang menjadi masalah Batara Guru? Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kedatangan Sekarlaras ke Suralaya Hmm, apa yang harus aku perbuat ya bro? Cukup lama para dewa menentukan nasib Sekarlaras Apakah diperbolehkan masuk atau tidak ke Suralaya Dan akhirnya Batara Bayu, hubungi imigrasi Katakan permohonan Sekarlaras ditolak Baik, Batara Guru Batara Bayu langsung menghubungi komandan di kantor imigrasi Siap, Batara Bayu Saya laksanakan Mohon maaf dengan terpaksa Perjalanan Anda menuju Suralaya Tidak bisa Anda lanjutkan Silahkan Anda menuju kendaraan Anda Dan kembali ke Giling Wesi Tolong Loh, 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 woy, 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 woy Saya ini Sekarlaras lho Semua orang kenal saya Dan saya membawa pesan penting untuk Batara Guru Tau? Maaf sekali, Nyonya Atasan kami sama sekali tidak menginginkan Anda Melanjutkan perjalanan menuju Suralaya What? Loh? Apa-apaan ini? Saya diusir Seumur-umur saya nggak pernah mendapatkan perlakuan tidak hormat seperti ini Kalian nggak kenal saya ya? Kalian semua bosan hidup Sekarlaras memang bukan emban sembarangan Ia memiliki ilmu yang cukup tinggi Mendapat perlakuan yang kurang berkenan di hatinya Membuat dirinya sangat marah Perkelahian pun tidak diapati pengundung lagi Jurus Flashlight DSLR Kamera Jurus Flashlight DSLR Kamera Agar jurusan sangat berbahaya Dan dapat mengbutakan mata lawan-lawannya Sehingga dengan mudah Si empunya ilmu tersebut melumpuhkan lawannya Oh, mata ku Sekarlaras yang memang mempunyai ilmu beberapa tingkat lebih tinggi dari prajurit-prajurit yang ada di kantor imigrasi Suralaya Dengan mudah memporak-porandakan kantor imigrasi SOS! SOS! Tolong! SOS! Tolong! Waduh, nggak kerasa waktunya udah abis di pendengar radio Apakah Sekarlaras berhasil sampai ke Suralaya? Apakah Prabu Naga Percona dapat meminang Ratu Bidadari? Dan cantik Jelita Dewi Supraba Kita nantikan saja kelanjutannya Hanya di radio yang sangat berbudaya tinggi ini Motion Radio 97,5 FM Nyungan seu pendengar radio motion Itulah cerita asal-muasal Pandawa dan Kurawa musim ketiga episode kelima Sampai jumpa di episode berikutnya Nong, 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 nong